Di tengah maraknya wisata buatan di Kota Batu, terdapat desa yang menawarkan sensasi berwisata lain yang mampu menggugah rasa kagum Anda. Mari, kenali lebih dekat wisata desa edukasi dan budaya bumi aji dalam Harmoni. Beraih desa terbaik, tiga anugerah wisata Jawa Timur 2018. Hemparan padang ruput yang indah, tatanan adang sayur yang memikat, serta mentari yang menghangatkan hati, eksotika alam dan budayanya, membuat wisata Anda terasa lebih sempurna. Dari indahnya hamparan bunga krisan, hingga merdunya gemelicik air, mampu mendatangkan kedamaian. Di sini, potensi alam tidak untuk dinikmati saja, tapi juga untuk dilestarikan. Di kebun-kebun jambu, apel, dan jeruk yang sangat luas, Anda dapat memetik puas sepuasnya, sekaligus belajar membudidayakannya. Salam bangga bertani dari saya, Rahmat Tardianto. Selamat datang di desa bumi aji, desa di mana Cikal Bakal Kota Batu sebenarnya ada di sini. Ada petunasan makam bahan batu yang terletak sekitar 300 meter dari spot ini. Alhamdulillah kita berada di spot wisata jambu kristal. Awal berdiri, mulai tahun 2012, untuk kita buka secara umum. Dan Alhamdulillah, mulai tahun 2013, kita sudah mulai buka untuk jalur wisata. Ujuannya sederhana, supaya orang datang ke sini. Kita ingin merubah paradigma petani, bahwasannya petani itu hanya bisa nanam budidaya manen. Tapi kita juga ingin memendirikan sebuah gambaran mindset baru. Jadi petani pun juga bisa mendatangkan market, juga bisa mendatangkan konsumen. Itulah manfaat dari jalur pariwisata. Harapannya dengan ancient agriculture dan integrated farming, kita akan menjadikan sebuah pertanian yang berkelanjutan, sustainable farming. Makanya kami di sini juga menerima anak-anak magang, dari universitas yang basis pertanian, dari SMK. Kita ingin menggabungkan antara petani, akademisi, konsumen, dan sebagainya, dalam sebuah wilayah, kawasan bumi haji. Nah, itu pesan dari saya, khusus untuk anak-anak muda, jangan takut bertani. Karena pertanian hari ini sudah berbeda dengan pertanian yang dulu. Kita sudah kenal dengan teknologi yang sudah siap menuju ke revolusi industri 4.0. Harapannya silakan datang berkunjung ke bumi haji, karena amazing bumi haji adalah teklin kami. Dari sekian banyak keragaman hasil alam desa bumi haji, yang menompang ekonomi adalah buah jeruk, yang dibudidayakan dengan baik oleh petani lokal. Sentuhan dari masyarakat, mampu mengangkat nilai buah jeruk, hingga mampu menjadi oleh-oleh yang spesial. Tidak hanya batu orange cake yang diproduksi masyarakat, masih banyak lagi jenis oleh-oleh yang diproduksi. Tak hanya serunya wisata edukasi yang akan mebekas dalam ingatan Anda, tetapi juga nuansa karifan budaya lokal di bumi haji. Di sini, masyarakat berusaha mempertahankan warisan budaya yang luhut, dengan mengajari generasi muda untuk belajar menulis aksara jawa, serta membatik. Desa bumi haji pun memiliki sanggar tari yang aktif, melakukan kegiatan menari, dan Anda pun dapat ikut serta menikmati keseruan belajar dan menari bersama. Maestro lukis ternama, Selamat Henkus, membuka lebar galeri dan studionya bagi siapapun yang ingin belajar melukis. Nama saya, Selamat Hentrogusumo, atau orang menyebut saya sering adalah Selamat Henkus. Saya adalah pemilik Omabudaya Selamat. Dalam hal ini, berada di desa beru, edusun beru, desa bumi haji. Sebetulnya Omabudaya Selamat ini adalah sebuah nama ideologis. Bukan pengertian dalam budaya itu saya sebagai pelaku. Tentunya kalau saya pelaku, saya ini seorang seniman, saya ini seorang budayawan, saya juga seorang pekerja seni rupa, sehingga seluruh akses pengetahuan saya tentang kebudayaan itu, saya wujudkan dalam karya-karya seni saya. Tetapi Omabudaya Selamat ini memiliki visi bagaimana membentuk sebuah keluarga besar. Jadi orang yang datang ke Omabudaya Selamat ini bisa mendapatkan sesuatu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan filsafat, susulogi, antropologi. Karena di sini kumpulnya orang-orang yang memang pemikir-pemikir tentang kebudayaan. Nah, oleh sebab itu Omabudaya Selamat ini di samping kita membentuk keluarga besar, goal yang paling penting nantinya, kita kepingin bahwa dengan adanya orang datang ke Omabudaya Selamat ini terinspirasi akan terbentuknya kantung-kantung kebudayaan yang setidaknya mirip seperti apa yang saya sampaikan, tetapi dengan spesifikasi yang berbeda. Nah, sehingga pergerakan kebudayaan itu tidak mesti harus dari pusat kota atau pusat kekuasaan atau pusat ekonomi, tapi bisa berangkat dari desa. Nah, disinilah motivasi saya kenapa saya di desa kok tidak di kota. Karena desa buat saya itu adalah sebuah idiom yang sangat different, sangat unik, sangat khusus, di mana bahwa di dalam era globalisasi dan pasar bebas ini, identitas dan karakter inilah yang akan menjadi pertaruhan. Dan desa memiliki itu. Di bumi ajilah tempat keindahan, keragaman, keunikan, berpadu jadi satu, keseimbangan antara manusia, alam, serta budaya yang menakjubkan berada. Kesuran menyelusuri desa, asiknya bermain di alam, kesegaran udaranya, sesegar aliran air sungainya. Anda yang pernah berkunjung tidak akan bosan berkunjung kembali karena selalu ada yang baru di bumi aji. Untuk menghabiskan waktu di bumi aji, informasi yang lengkap dapat Anda peroleh di kantor pusat informasi. Tempat untuk mendapatkan informasi berbagai hal seputar wisata, desa, edukasi, dan budaya bumi aji. We are in amazing Bumi Aji! Terima kasih telah menonton!